Polwan Polda Aceh menggelar syukuran hari jari ke-76 Polwan RI di Banda Aceh pada selasa lalu. Dalam kesempatan ini, 6 Polwan Polda Aceh berprestasi mendapatkan hadiah umroh dan penghargaan dari Kapolda Aceh. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebutkan peran Polwan dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan pendekatan yang humanis, cerdas, dan integritas, Polwan berperan dalam menjaga stabilitas sosial yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di samping itu, keterlibatan Polwan dalam perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, mampu menciptakan lingkungan yang aman dan dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Dalam syukuran hari jadi ke-76 Polwan RI yang digelar Polwan Polda Aceh ini, terdapat 6 Polwan jajaran Polwan Polda Aceh yang berprestasi mendapatkan hadiah umroh dan penghargaan dari Kapolda. Ke-6 Polwan ini meraih prestasi di tingkat nasional dalam kompetisi olahraga Kapol Rikap maupun gelaran PON ke-21. Jadi sejak tanggal 1 September 1948, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sudah 76 tahun Polisi Wanita mewarnai pengambiannya kepada Polri. Jadi di usia yang tidak mudah lagi, tersimpan sejarah hidup yang syarat dengan pengalaman, sehingga eksisensi PON dalam berbagai bidang penugasan telah menunjukkan prestasi yang membagakan. Terima kasih telah menonton!